Warga Gaza Palestina Saudara terpaksa membuka kembali kuburan tua untuk memakamkan korban tewas akibat genosida Israel. Informasinya kami rangkum dalam jendela dunia berikut ini. Sejumlah sukarelawan di kota perbatasan Rafah di Gaza Selatan membuka kembali sebuah kuburan tua untuk bisa memakamkan korban warga sipil yang tewas akibat genosida Israel. Di sebuah pemakaman yang ada di sebelah timur kota, seorang warga Palestina yang bernama Jalal Abu Hasnah tak bisa menahan pilu saat tim sukarelawan memakamkan cucu perempuan, keponakan, dan sepupunya yang tewas akibat serangan brutal Israel. Mereka tewas setelah rudal Israel menghantam tempat berlindung mereka di Kadyunis. Abu Hasnah memilih untuk memakamkan mereka di daerah Rafah Timur agar jauh dari garis konflik. Korban tewas akibat genosida Israel sendiri terus bertambah setiap harinya dan hampir mendekati 25.300 jiwa sejak invasi Israel ke Gaza dimulai tanggal 7 Oktober lalu. Di Cairo, Mesir, perwakilan Liga Arab mengadakan pertemuan darurat untuk membahas krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Ketua Sidang yang merupakan wakil tetap dari Maroko untuk Liga Arab, Mohamed Al-Kuayli, menyatakan perlu tekanan lebih besar dari masyarakat internasional terhadap Israel agar segera menghentikan genosida di Gaza. Sementara wakil dari Palestina, Mohamed Al-Akluk, menyuruhkan negara-negara untuk berhenti memberikan bantuan senjata kepada Israel. Wakil dari PBB menyatakan bahwa dampak dari serangan brutal Israel ke Gaza, satu dari empat warga Gaza kelaparan akibat dari pertempuran dan pembatasan yang dilakukan Israel terkait pengiriman bantuan kemanusiaan. Presiden terpilih Liberia, Yosef Buakai, hari Senin waktu setempat dilantik secara resmi setelah berhasil memenangkan pemilu bulan November lalu dengan kemenangan tipis. Buakai yang telah berusia 79 tahun menjadi presiden tertua di benua Afrika. Usai pelantikan, Buakai berjanji akan menyelamatkan Liberia dari krisis ekonomi. Buakai sendiri memenangkan pemilu dengan mengalahkan presiden termuda yang merupakan mantan pemain sepak bola, George Weah. Seorang pria dicurigai menembak dan membunuh delapan orang di pinggiran kota Chicago, negara bagian Illinois, Amerika Serikat. Pelaku dikabarkan menembak dirinya sendiri pasca konfrontasi yang terjadi dengan polisi di Texas. Polisi Texas sebelumnya telah menerima laporan bahwa ada seseorang yang dicurigai membunuh delapan orang di Chicago dan menuju ke wilayah mereka. Namun dalam upaya penangkapan, terduga pelaku melakukan bunuh diri di sebuah pompa bensin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.